Nyambung dari berita tadi lor, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi mengungkapkan faktor terjadinya meningkatnya kekerasan terhadap anak itu ada dari faktor ekonomi dan dari likup pendidikan. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA, ASI Noprini, ungkap penyebab kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Noprini mengatakan ada pun beberapa faktor penyebab banyaknya kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan di rumah, dan faktor pendidikan di sekolah. Noprini mengungkapkan secara tidak langsung, faktor ekonomi dan tekanan dari orang tua merupakan penyumbang maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, Noprini juga menuturkan fungsi sekolah saat ini sudah menurut. Menurutnya, sekolah merupakan tempat para guru untuk mendidik, memantau, dan memberikan pendidikan yang selayaknya diterima oleh para siswa. Namun, menurut pandangan Noprini, sekolah sekarang hanya berfokus pada mengajar, bukan mendidik. Ia juga beranggapan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mendidik karakter anak. Noprini juga menyampaikan para guru harusnya bekerja keras untuk mendidik anak sesuai dengan karakter dan usia anak tersebut, baik SD, SMP, maupun SMA. Ia berharap untuk kedepannya agar sekolah, guru, dan para orang tua beriringan untuk mendidik anak demi berkurangnya jumlah kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak. Kalau kekerasan seksual itu 9, jumlah kasus kita 20 hari ini, jadi 9 anak perempuan, yang kelima ada kekerasan anak laki. Jadi, 14 keterasan anak, kemudian 9 itu ADRT. Ini dibanding tangan Januari, tahun lalu meningkat? Meningkat, ya. Mungkin pertama, situasi kondisi kehidupan sosial kita ya, yang mungkin secara langsung tidak langsung, Pak Ekonominya sangat juga penyumbang untuk kasus ini. Kemudian pendidikan orang tua, keluarga, ketahanan keluarga. Kita nggak bisa juga ngomong ketahanan keluarga, di dalamnya ada namanya ketahanan ekonomi, ketahanan agama, ketahanan sosial. Nah, ini mungkin kurang di masyarakat kita. Kenapa? Mungkin orang tua sibuk bekerja non-stop ya.